Satres narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menangkap ibu rumah tangga berinisial RD di Kejamatan Nipah Panjang Kebepaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. RD selama ini sudah menjadi target penangkapan polisi. Saat dilakukan pengeledahan di kediamannya, polisi menemukan 60 gram sabu, diakui miliknya, dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah, satu timbangan, dua unit telpon genggam. Kepada polisi, RD mengaku mendapatkan barang tersebut dari lapas Jambi. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Andi M. Iksan Usaman dalam konferensi pers mengatakan RD melanggar pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 pidana seumur hidup atau paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun. Pidana paling sedikit denda 1,3 miliar rupiah, paling banyak 13,3 miliar rupiah. Melanggar pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang tindakan dengan bisa dipindana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun, pidana denda paling sedikit 1,3 miliar rupiah, dan paling banyak 13,3 miliar rupiah. Polisi terus mengembangkan kasus ini dan terus memburu pemasok sabu kepadanya. Tim Liputan, Kopas TV, Tanjung Jabung Timur, Jambi.